Walaupun kita hidup pas-pasan, tapi Tuhan pelihara. Selama pandemi kemarin pun, jahitan nggak ada tuh. Karena kan orang mau jahit juga nggak ada uang. Akhirnya, yaudahlah terima aja. Ada maksud Tuhan yang lain, kan. Tapi walaupun nggak ada jahitan, selama pandemi itu mengalir aja yang memberi sembako ada. Jadi kita nyambung terus hidup, bisa hidup lah ya. Sementara orang kan udah kelabakan. Penghasilan nggak ada, yang jualan juga sepi, kan. Yang usaha banyak yang di PHK. Semua mengeluh, kan. Karena nggak bisa makan, udah berkurang biaya makan. Tapi kami puji Tuhan. Tuhan pelihara. Jadi ada aja. Suami saya lagi munuh. Ada yang kasih sembako di lampu merah, kan. Bawa pulang. Ada yang, ya. Itu tergantung kok. Ada apa, ada mie, ada beras, ada minyak, kan. Jadi kami nggak kekurangan. Itu ya ada maksud Tuhan, kan. Walaupun kami di rumah. Kerjaannya nggak ada lagi nih. Yang dikerjain, jahitan. Bagaimana saya harus menopangkan rumah. Sebagai ibu rumah tangga. Apa yang harus saya kerjakan, gitu kan. Hanya saya talentanya di situ. Bisa jahit, gitu kan. Nggak bisa yang lain, gitu. Ya kalau saya sih, menopang sehari-hari ya, usaha bekerja. Cuman selama ini kan kerjaan saya belum menetap, gitu. Bila Rano belum menetapnya karena kenapa. Dan waktu kemarin itu kan udah enak lah kerja. Cuman kan ya seperti kayak COVID gitu kan. Jadi pengurangan karyawan saya kena, gitu, fungsi banyak. Selama ini ya, hujaya cuman kayak gitu. Penghasilan sehari, semua kerjanya kita malam. Malam tuh cuma Rp50.000. Semalam tuh. Kemudian kadang-kadang nggak kerja. Dari mulai beberapa hari nih saya nggak masuk kerja. Gitu, karena cuaca hujan terus. Sekarang tuh belanja itu Rp50.000 itu kayaknya kalau semua habis-habis itu nggak cukup ya. Kalau menurut itu ya. Tapi puji Tuhan kan kalau beras suka. Ada dari pandemi juga. Saya dari pemerintah baru dapat bantuan. Beras ya. Beras telur gitu. Jadi puji Tuhan, beras nggak gitu sulit. Kita harus cari untuk membeli. Jadi tinggal beli lauknya aja kan. Sayur, lauknya gitu. Jangan-jangan lainnya gitu. Jadi kita cukup-cukupan aja lah. Nggak ada Rp50.000 uangnya. Ya ada Rp30.000 harus cukup. Itu aja. Makanya dari situ kita kadang-kadang ya gimana ya buat anak sekolah gitu. Saya juga masih bingungnya di situ. Tapi puji Tuhan lah. Tuhan masih pelihara sih bisa. Sekolah anak saya masih berjalan. Maksudnya saya bersyukur masih bisa gitu. Tuhan tolong gitu. Karena apa yang kita kerjakan itu, ya itu yang saya jalani dengan penuh sukacita. Nggak mengeluh, nggak apa. Itu lah. Bisa hadapi sih. Jadi makanya Tuhan bisa cukupi saya. Ada waktunya kalau kita juga lagi terpuruk, tapi kita ucap syukur aja. Gitu kan. Nggak mungkin Tuhan akan memberikan kita kelaparan. Pasti ada jalannya. Cuma ya makan seadanya gitu kan. Beli indomie kan. Yang penting indomie sama telur. Kita berempat misalnya indominya dua aja cukup kan. Tambahan besi gitu. Sama telur udah gitu. Ya saya sih berterima kasih dengan bantuan ini. Bener-bener berterima kasih. Sangat kaget sih. Karena kan emang saya lagi istilahnya ngebutuhin gitu kan. Ngebutuhin. Utama kan buat makan gitu. Kalau makan sih kita udah hasilannya ada lah gitu. Cuma buat-buat ke depannya. Terima kasih banget ibu. Saya juga tadi kaget ibu ngewa. Ibu bisa ke Rupo nggak? Nanti ada simbako. Atau dari tangan pengharapan. Sini 12 datang ya. Aduh bu, terima kasih sebelumnya bu. Kata saya seneng banget. Suka cita banget gitu kan. Saya bersyukur. Ada tambahnya yang peduli. Ya peduli biasa. Hidup harus berdampak. Jangan hanya tampak. Setuluh hati kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu. Yang sampai saat ini masih terus dan entiasa. Men-support program peduli sesama. Hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi bapak ibu yang ingin terus men-support program peduli sesama. Dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setuluh hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!